Capres Tomor Uru 3, Ganjar Pranowo optimistis dapat meraup suara sebesar 85% di Solo. Ganjar yakin Solo memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PDIP. Di hari kedua di Solo, Ganjar mengawali dengan pelusukan hingga meresmikan posko pemenangan di Pasar Notoharjo, Solo, Jawa Tengah. Melihat antusias pendukungnya, Ganjar pun yakin bahwa Solo masih tetap menjadi kandang banteng dan bisa mencapai target suara di angka 85%. Ganjar menilai bahwa Solo memiliki loyalitas yang tinggi. Meski saat ini ada kompetisi di Solo Raya terkait Gibran Raka Bumi Meraka yang juga maju sebagai Capres nomor urut 2. Kita masih berjaya kok itu. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam.